Rukun yang ketiga adalah Menunaikan zakat Pertanyaannya kenapa Nabi SAW Mengatakan Dan tidak mengatakan zakat Tujuannya adalah agar Zakat itu diambil Dari harta-harta tertentu Dalam waktu tertentu Dengan takaran tertentu Dan diberikan kepada orang-orang tertentu Yaitu delapan golongan orang Yang disebutkan dalam Al-Quran Zakat juga terbagi menjadi dua Ada zakat wajib, ada zakat sunnah Zakat wajib terbagi menjadi dua bagian Zakat badan Yaitu zakat fitrah Dan ada juga yang dinamakan dengan zakat mal Dan yang wajib di zakat di dalam mal adalah Ada empat Yang pertama Yang pertama Emas, perak Dan masuk di dalamnya Seluruh mata uang Dolar, rupiah, dan seterusnya Yang kedua Yang kedua Unta Sapi Dan juga Kambing Ini wajib di zakat apabila makanannya Itu tidak Tidak beli Apabila makanannya tidak Tidak beli Terus Kemudian Sudah melalui Satu haul Atau Lebih Atau Kebanyakan haul Yang ketiga Yang ketiga Zakat hubub dan Zakat hubub Dan Zakat hubub dan Simar Yaitu Sesuatu yang keluar dari Tidak baik itu bentuknya biji-bijian ataupun bentuknya buah-buahan kemudian zakat yang keempat adalah zakat perniagaan, jika dia memiliki toko menjual ini dan itu dan sudah mencapai nasab dan hawl maka dia wajib zakat